Halo teman-teman, selamat datang kembali di show ini bersama saya Sobostar Ya udah video ini kita kembali lagi untuk melanjutkan karya buat Liverpool kita di FIFA 20 Ya sekarang berpakat episode ke-42 setelah sekian lama Dan oke mungkin, ya gue sorry banget kalau bisa bigu-bigu ini jarang upload dan cuma upload mungkin 1 atau 2 video Karena men, sibuk-sibuk banget gitu minggu-minggu ini Dan gue harap sih bigu depan kembali seperti normal jadi upload hampir tiap hari juga Karena ya kalau bigu ini sih lagi banyak tugas dan mungkin persiapan buat uas juga sih itu dia Dan oke, dalam episode 42 ini kayaknya gue bakal bayarin 1 pertandingan ya Karena waktunya juga cukup mepet untuk kesibukan gue lainnya juga Dan mungkin lawan Spurs aja dan mungkin buat episode berikutnya kita bakal fokus di quarter final Champions League untuk episode 43 Tapi mungkin buat sekarang sementara lawan Spurs dulu aja 1 pertandingan Dan mungkin gimana menurut kalian nih, kalau bisa ya per episode berikutnya berapa pertandingan kita mainkan Voting aja di pojok kanan atas itu, di yang tombol i 1 pertandingan, 2 pertandingan, 3 pertandingan Langsung voting aja disitu Dan ya let's go, langsung kita mulai aja untuk episode 42 ini Karena kita bakal lawan Spurs Dan kita pasti beda 11 poin sama Manchester City dan mungkin beberapa pertandingan priberlik lagi Kita bakal langsung ngangkat trofi priberlik gitu Kayaknya nanti bakal lawan Watford gitu atau mungkin Fulham atau Albion Jadi mungkin nanti Fulham atau Albion bakal gue langsung mainin aja sih Karena takut langsung juara priberlik kan kalau bisa kita si match So, langsung gue datangin dulu press conference Untuk meyakinkan bahwa kita menjuari priberlik atau tidak nih Dan oke, jadi dia press conference Sekarang kalau gue baru tau Kalau bisa lawan Spurs itu berpakan salah satu big match terakhir kita di priberlik loh Dan oke, Lukas Herades bakal gue mainin Switching tactics, yes, yes, yes Dan moralnya naik juga Tottenham Hotspur is looking to get closer Well ya, tapi beda 13 poin sama kita It's an open match Masih memungkinkan kalau bisa dia bisa ngalahin kita With the curtain about to fall Your team has been marching clockwise towards the title Yes, dan mungkin gue berharap bisa menangin title secepatnya Dalam bulan April ini We have to stay focused, itu dia Nah, naiknya dikit, oke Thank you, dan kita langsung lanjut buat lawan Spurs Dan gue bakal lihat dulu table dan Spurs ya Bener, oh ya, 13 poin Dan kemudian top scorer pasti Roberto Firbino 24 goal Dan gue harap disini Firbino bisa mencetak gue lagi Oke, langsung kita mulai aja Buat langsung kick off Kita bakal main di Anfield Pake full team Tapi disini gue bakal bawa Beberapa pemain Yang harus gue coba bawa Ya, mungkin gue tukar alpada sama Hansen ya Karena Hansen jarang keliatan main Dan decline rise juga Tapi bakal jadi super sub So, langsung kita play match Dan oke guys Jadi dia Anfield Dimana kita akan memainkan big match Terakhir kita dalam River League Dalam musim kedua ini Melawan Tottenham Hotspurs Dan mungkin setelah sekian lama juga Gue agak main FIFA Wakit skill gue juga agak mungkin Belum kayak kebiasa lagi Tapi gue harap disini normal-normal aja Dan mungkin kita bisa menangkan pertandingan ini Ya, semoga aja Masih kita lanjut aja untuk melihat Starting up Spurs dan juga Liverpool Dan kita masih unbeaten di River League Wow Dan oke, jadi dia Setelah buat Liverpool Alistair kembali menjadi keeper utama kita Kemudian back kita seperti biasa Dan Philphe Kotti, Jova, Biong Havert Sebenarnya di beat field kita Salah Firby, Domane Ya, trio Firman Shah Masih menjadi trio depan kita Ya, semoga aja berjalan dengan baik Dan kemudian ada dia buat Spurs Kita lihat Karena mereka pasti ada Kane Loris, Florenzi, Davison Sanchez Kemudian Oke, jadi dia Spurs Hugo Loris Kemudian oke, jadi dia Toby Alterwirald, Digny Kemudian Sissoko, Ndombele Menjadi duo midfield mereka Bersama Pizzi, Ali, dan Son Dan juga Harry Kane Menjadi starting striker mereka Bangu cadangan mereka juga cukup menarik Ada Sofian Faguli Ada Tadi gue lupa siapa Ryan Sissak down juga Kayaknya udah berkembangan baik disana Tapi oke, jadi dia Masih kita mulai kickoff aja Wad Liverpool 3 poin, please Tapi yang penting kita harus survive Jadi Karena kita be di Anfield Come on, Lats Karena oke, jadi dia Satu pertandingan bakal gue mainin Jadi Well, ya cuman Gak ada edit Jadi langsung gue kasih full pertandingannya Paling di edit pas Gue ganti pemain doang Karena itu kayak ngebuang-buang waktu juga So, oke, jadi dia Robertson Masih kita serang aja Tiba-tiba jatuh disana Mane disana Crossing kayaknya Ada Firbino Oke Dan langsung pelanggaran buat Pizzi Di awal-awal Langsung dapet kartu kuning dia Oke, corner disini Mau salah Masih ke save sama Loris Oke, Mane disini Cari Firbino Oh, come on Mesti tackle sama Hummingson Oke, Shizoko disini Mereka langsung coba Quarter attack kayaknya Tapi langsung tackle sama screener lagi Not bad Oke, Shizoko disini Forenzi Forenzi agak bahaya sih Bisa gue akuin Dan oke Gak tau kenapa itu Gagal Operannya Coutinho Oke Salah Firbino disitu Wah, come on Masih ke block sama Digne Wah, udah bagus tadi pergerakannya Dan Untuk dapet lagi sama Van Dyke Over dulu screener Sebenernya Spurs pairnya Gak terlalu Nge-pressing banget disini Cuman backnya doang Gak bermasalah Coutinho Coutinho mencari salah Gak offside Karena tadi si Alderweirel Tiba-tiba maju Salah Firbino Dan itu dia Gue cut inside Tap in dari Firbino Dan 1-0 Menjadi goal Pembuka kita yang dicetak oleh Roberto Firbino Dan dia udah mencetak 25 goal Di Premier League Karena dia top scorer Dengan 24 goal ya Ya, gue harap Dia bisa hat-trick disini Semoga aja Karena mungkin Gue agak kepikiran target Buat Firbino mencetak 30 goal Tapi at least men Mungkin bisa aja deh Dia bisa siap kedua ya deh Oke, jadi dia Goal ke-25 Buat Firbino Dan ya 1-0 buat Liverpool Come on lads Pertahankan Dan oke, jadi dia Mereka menyerang lagi Harry Kane Pizzi Hati-hati Forenzi sudah Press terus Dapet Oke, Alisson I save Aksara Arnold Coutinho Let's go Oh my god Oke Dombele Tapi jangan terlalu maju aja Sama back Buat knuckle Dan Oh, no, 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 no Crossing sana Oke Oh, no Come on Ah, ya Kenapa selalu FIFA kayak gitu Oh, itu dia Gameplay selalu kayak gitu Kalau FIFA Dan Akhirnya gue kebobelan Sama Harry Kane God damn it Selalu aja Gue gak tau kenapa itu bisa terjadi Gue udah pecat X sama Van Dyke Untuk kebuang bola Malah kepleset sama Alisson Dan akhirnya malah jatuh Aduh, gue lawak Gue lawak Oke, gue ke-13 Harry Kane Masih jauh banget dari Firmino untungnya Hah, satu sama Gagal clean sheet kayaknya Oke, salah Dapet sana Ngelewatin Dine Gue cek tapi Ah, masih kerebut sama Son disana Dombele Oh Son bahaya disini Oh, no Untuk keblok itu Sama Van Dyke Gila itu Gue gagalin Gue kedua Wattenham Oke, let's go Fabinho Mencari salah Quick counter disini Gue cek dulu dikit Karena udah nge-pressing banget disana Oke, Filipe Hover Sada Oh, masih keblok Sada Sampai Davinson Saches Padahal udah deflected banget Tadi sama Dombele ya Oke, Davinson Oke, mana disini No Ah, masih dapet sama Si Soko disana Agak susah juga sih Ngelewatin si Soko Karena agak kuat Oke, mana disini Salah Salah lepas Salah Oh, no Gue kira goal loh gitu Dan oh keblok Pantesan Nah, gue kira goal loh Dan Hover Sahe dengan kemana-mana Itu salah Udah one-on-one banget Dan Aduh, sumpah Davinson Saches Ngeganggu Aduh Goal kedua Wat Liverpool gagal Dan itu dia Dan itu dia Sebabnya kalian Jangan terlalu Celebrasi Terlalu cepat Oh Offside itu Untung gitu Offside dari PZ PZ juga Soalnya larinya cepat Men Jadi agak susah juga Wing mereka Oke, Son Kayak nge-defending Disana Jadi itu problem Buat kita Dan langsung Di tackle Abis-abisan Sampai dombele Kita Ya, mungkin Kelemahan kita tuh Si Soko Sampai dombele Doang Sama Huminson Oke, Florenzi Disitu Sampai overlapping dia Oh, terlalu pinter AI-nya Oh, gila Maru udah keblok loh Itu Dan masih dicetak Goal sama PZ Aduh, 1-2 Langsung ketinggalan Satu goal Kita sama Tottenham Please, man Gue ngomong kalah disini Karena ini Anfield Dan Mungkin Masih Pengajar title Masih ketat juga sih Tapi gue harap Si City Kalau misalnya kita kalah Kalah mereka Ayo, komen-komen Gila, mereka mainnya Langsung gegen press Sempat Udah kebobalan Sama Firmino Aduh Gila Backnya mau ngumpul Disana Ya Mereka udah mulai Ganti taktik Sebenernya kita Udah kebobal mereka Dammit Kenapa selalu kayak gitu ya Oh no Untuk aja itu Sumpah itu Dick De Gila Gila Oke itu Dapet lagi Alexander Arnold Hovers terbuka Masih keblok Deviso Sanchez Gila Oke itu dia 1-2 Halftime Gila Langsung ketinggalan kita Berkat 2 goal tadi Sama Spurs Yang pertama Harusnya goal gak dianggap Sumpah itu Goal lawak banget Aduh 1-2 1-2 Ayo, come on Ayo lah Bisa comeback lah Second half Please 3-2 in Dan kick off Spurs Goal dari Pizzi Sama Kane Oleh Spurs Aduh Kenapa bisa kayak gitu sih Malah jadi Yang melemah loh Kita di Berkat mereka Ganti taktik Jadi lemah kita Gila Gila Yang bisa Shisoko Udah mulai kan sekarang Di lally Untuk Gitu Oke Oh gila Florenzi Atau siapa itu Pizzi ya Ya semuanya Pizzi Dapat kartu merah sih Secepatnya Oke ini Matchnya Paling barbar sih Bisa gue bilang Karena banyak Pemain yang jatoh Tiba-tiba Firmino Ngepress Aduh gila Padahal itu salah Udah bagus Positioningnya Langsung ke tackle Aduh Susah banget Sumpah Mereka udah ganti Taktik sih Udah pinter mereka Tuh kan Aduh Si Shisoko Terus lah Ini problem kita Dan akhirnya Kalau udah gagal Press Kita langsung Ya malah Kena counter Ya mungkin Ini akan Menjadi kekalan Pertama kita Cuman gak tau juga Minimal draw Please Sip Money Di sana Aduh gila Masih keblock Secara gila Men Backnya Alderweeral Padahal udah agak Sekuat itu loh Karena Alderweeral Kalau di Diri asli Kurang konsisten Dia Dan disini Malah di Overpowered Banget Oh come on Lorenzi Di sana Untuk itu keblock Allison Nice save Hampir gue Ketiga loh Itu gila Sepertinya Mereka cut Inside Inside semua Ngandelin Sama kayak kita Gitu Aduh Harry Kane Ayo kumpulin Mereka di tengah Ayo Firmino ke wing Masuk dikejar Sama Da Vincent Dapat tapi Sama Firmino Belakangin dulu aja Ah gila Da Vincent Sanchez Gila Kenapa mereka Harus mainin dia ya Bikin Nyusahin Sumpah Fabio Aduh Ketiga Pelan Dan Kutijo Ngapain kesana Tadi Itu pada Bola yang lepas Eh Ah gila Gila Oke problem Sini Sissoko Sissoko Akan menyerang Oke Kayak Havertz Kenapa Oper kesitu sih Oke thank you Kotinya Aduh Aduh Susah banget Sumpah Lawan Spurs Kenapa ya Kayak Gue lawan City aja Gak sesusah ini loh Sumpah Ya agak sulit sih Karena itu comeback Juga di akhir Ah gila Gila Kesulitan loh Ini sumpah Dan sekarang Aduh Veguli lagi Robertson udah mulai capek dia Crossing Bahaya Untuk ke save Gila Kita udah keser Abis-abisan disini Dan kita udah Gak bisa Gagolin lagi Kayaknya Oke Oke Untuk ke save God damn it Susah sumpah Gue mau ganti pemain dulu Gue butuh game changer Sumpah Oke Perganti Fabio Mane Koti Gue tarik keluar Karena udah capek sebuah Ada clan Rice Masuk Hansen masuk Dan James Madison Masuk Gila Gue butuh firepower Dan gue pengen Ada game changer Dan semoga aja Bisa menyamai kedudukan Come on Aduh Nggak dapat lagi Sama dia Gila Kita digagin Press banget disini Dan 6 menit 80-an Kita masih butuh goal Please Robertson Gila itu Langsung 2 orang Ngepress 1 orang doang Dan kayak Havert sih Come on Ah gila Ada Vincent Belakang itu aja Gak apa-apa Mereka langsung ngumpul Soalnya itu di belakang Ah come on Da Vincent Sanchez Selalu aja Gila Gila Aduh Gue kalah disini Gue udah yakin Kalah Aduh Susah banget Sumpah Oke flore Oh no Udah 3 goal 3 goal Bahaya Aduh come on Menit terakhir Please Awas loh Da Vincent Sanchez Kalo ngerusak Hari gue disini Ya Dia masih ngerusak Hari gue Ah gila No Ah ya Udah deh Beres ini Gak ada gue lagi Kita Sepertinya Gila Mereka main 8 back Di belakang Pantesan Masuk park the bus David Vincent Sanchez Oh my god Susah banget loh Oke Albert Hansen Gue coba crossing Avert Oh masih ke save Gila Aduh gila Pertahanan mereka Solid banget sih Oke oke Kita masih Ah come on 1-2 Kita kalah Tottenham Please Kenapa jadi susah banget sih David Sanchez Yang menyelidikan kita loh Aduh Aduh Padahal udah bagus loh Kita awal-awal Dan malah Di ayam-ayamin Sama Tottenham Dasar klub kondang ayam Oke Madison juga mainnya buruk banget ya Karena dia baru masuk David Sanchez Gila Bener-bener loh dia Tackle swananya Liat deh Kok 1 dari 1 Padahal dia tacklenya banyak loh Ah gila Ya itu dia Kalan pertama kita Gue gak terima Sumpah Kalahan ini Karena Itu goal pertama kita Gue lawak loh Aduh Aduh Oke itu dia Post page interview Aduh Gue gak terima loh Sumpah kekalahan ini Karena Goal pertama Tadi lawak banget Dan itu bukan salah Gue banget Karena udah gue Pecet X Buat buang bola Sama Van Dyck Dan Kenapa mbak kayak gini Ini Perusak sumpah Perusak suasana Gitu Aduh Gapapalah Gue masih Semoga city Terjadi Terjadi gitu Men Aduh Aduh Gue masih gak terima Tapi Ya Mungkin takdir harus kayak gini Dan oke Bukin buat hari ini Bakal gue terus aja Tek episode ini Dan berikut kita bakal Supriamente Calcio Mungkin ada beberapa Tim di Champions League Yang masih Ada disini Yang kuat-kuat Seperti Real Madrid Bayer dan Barcelona Dan Wow El Clasico Oke gue baru tau Dan kemudian Gue cek dulu Standing Spreber League Ini dia Ah ya Masih ada 8 poin Sama city Hah ya Gak ada harapan kayaknya Buat kita juara kayaknya Tapi Bisa aja Kalau bisa city ke pleasure Tapi gue pengen liat dulu Kalau bisa city Masih ada kayak Fixture-fixture Yang harus dia mainin Dan Mungkin city Ya Semoga aja dia lawannya berat sih Di April ini Mana city 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 Belum ketemu Aston Villa Dan city Belum ketemu Sama tim gede sih MU Ah gue harap City bisa kalawan MU sih nanti Dan bisa auto juara kita Bentar lagi di April Dan mereka juga Kalau bisa pasti ada Pertandingan Big Patch ya Di bulan Mei Coba gue liat dulu Newcastle Kemudian city Masih ada Crystal Palace Kayaknya terakhir lawan Itu deh Terakhir lawan MU Dia Big Match Dan gue harap sih Dia kalah gitu Atau ke pleasure Oke itu dia Buat episode ini Yang cukup Menjengkelkan kalian Atau mungkin Kalian juga kebawa emosi Sama seperti gue Ya sorry banget Kalau misalnya gue agak kebawa emosi Karena Men Cukup stressful juga game ini Dan cukup frustrating Dan oke Bakal gue harus aja Jangan lupa untuk subscribe channel ini Like video ini Dan juga share ke teman-teman kalian Supaya tetap up to date Dengan konten-konten Yang bakal ada di channel ini Dan ya mungkin Jangan lupa untuk follow Social media saya juga Link ada di description Langsung kalau ada follow saja Dan mungkin Bakal gue harus aja Mungkin See you next episode Kita bakal fokus di Quarter Viral Champions League Lawan Juventus Atau Pio Monte Sorry Pio Monte Bukan Juventus Jadi ya See you next video Dan goodbye Bye